Tetapi kalau tiga pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Izinkan saya menyampaikan paparan yang hari ini berfokus kepada pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020 ke 2021. Pada saat ini kami sudah mengevaluasi hasil daripada SKB keempat menteri sebelumnya dan kami melihat situasi pada hari ini bahwa hanya 13% daripada sekolah melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87% masih melakukan belajar dari rumah. Tapi ini juga menunjukkan bahwa proses untuk persiapan checklist, proses untuk persiapan protokol sekolah tatap muka itu membutuhkan waktu dan membutuhkan disiplin yang tinggi. Kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu sesuatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Resiko pertama adalah ancaman putus sekolah. Kedua adalah berbagai macam resiko kendala, tumbuh, dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. Dan tentunya resiko learning loss. Resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia, anak-anak kita, yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting. Di luar itu tidak kalah pentingnya adalah psikososial dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya, yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga, baik orang tua maupun anak-anak, meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Dan tentunya peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Dan ini harus menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting. Berikut. Perentuan kebijakan ini harus berfokus kepada daerah. Kami terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari berbagai macam kepala daerah, kepala dinas untuk meminta pada pemerintah pusat bahwa walaupun zona itu ditentukan perkabupaten, ada banyak sekali desa-desa, ada banyak sekali kecamatan-kecamatan yang menurut evaluasi mereka relatif aman dan desa-desa tersebut sangat sulit melakukan PJJ. Jadi pemerintah daerah ini adalah pihak yang paling mengetahui, bukan pemerintah pusat, paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi COVID di daerahnya sendiri. Dua prinsip dasar dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan, keselamatan, dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa satu saja dari kedua prinsip ini yang diprioritaskan. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tata buka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tata buka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Kalau siap untuk melakukan tata buka, kalau ingin melakukan tata buka harus segera meningkatkan kesiapannya. Apa prosesnya? Mulai Januari 2021 ada tiga pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri. Pemda atau dalam situasi yang lain, Kanwil atau Kantor Kemenang. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui. Dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenalkan untuk dibuka. Tetapi kalau tiga pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tata buka. Jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tata buka. Jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tata buka, masih ada di orang. Dan sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tata buka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah.